Oke, hai. Kembali lagi dengan KitaJuGames. Sekali ini kita bakal membahas sedikit tentang image target database ya. Karena waktu aku membuat tutorial untuk kelanjutannya, ataupun part 2, aku baru menemukan masalah. Yaitu pada database-nya ya. Karena dia bisa menyekan dengan judulnya saja. Jadi, andai kata aku menyekan gambar jeruk, atasnya kan image target jatuh disannya. Dia bisa munculkan apel walaupun gambarnya jeruk, seperti itu. Oke, kita bakal langsung saja memberitahu kalian bagaimana itu terjadi. Kita apply. Oke ya. Ini, kalian lihat gambarnya apel ya. Dia keluarnya apel. Kita keluar. Aku ganti jeruk, tapi aku tutup gambarnya. Lihat. Luh, dia bisa keluar apel. Nah, ini tuh ada masalah, oke. Oke, aku bakal kasih lihat di bagian database. Kita unplay terlebih dahulu. Karena emang desain kartu ternyata susah ya. Di sini, di bagian apel. Ya, ini apel ya. Apel dan jeruk. Ini, lihat dulu apel. Kita tampilkan soft feature. Dia, bagian terbanyak terdapat pada kartu augmented reality-nya tuh. Banyak semua. Di bagian apel. Cuma segini coy. Aduh. Dia, autonya tuh gimana? Aku juga bingung. Aku juga baru baca-baca. Ternyata kalau square ada 4 titik. Kalau lingkaran tidak ada titik. Pokoknya ada sisi sudut potongan kasar. Dia bakal ada titik tuh. Aduh, aku bingung. Nah, terus aku ke arah... ...buah jeruk. Sama. Tuh. Kartu augmented reality-nya paling banyak. Jadi, dia cukup baca bagian atas. Dia sudah bisa menampilkan objek kita. Jadi, aku sudah mencoba. Bikin desain baru. Di bagian apel ini. Aku bikin seperti kartu remi. Atas bawah yang berbeda. Sebenarnya kartu remi gambarnya itu lebih detail. Jadi, emang di sini diberitahu. Kalau gambar kalian detail, itu lebih baik. Tuh. Rich in detail. Gambarnya itu kaya dengan detail. Lebih jelas detailnya. Kalau gambar apel ini. Karena cuma seperti ini lembut ya. Ini namanya gambar vektor. Itu gambarnya emang lembut seperti ini. Tidak realitis. Itu lebih susah. Oke. Susahnya bikin aset ya. Gini. Kita lihat sofitur. Yang ada itu cuma apel-nya saja. Sama apel. Sama huruf A di sini. Aku tambahkan. Buat menambahin ditintasnya. Tuh. Dia pun bintang 4 coy. Wah. Aku kesulitan ini bikin kartu nantinya ya. Ini aku bakal selesaikan dulu bikin kartu baru. Dengan tampilan seperti remi. Baru kita lanjut ke part 2 ya. Nanti aku bikin lebih cepat lah videonya. Oke. Jadi seperti itu ya. Karena aku ada masalah. Jadi aku tunda dulu sebentar. Aku harus memperbaiki aset kartunya. Karena itu aset yang aku jual. Oke. Oke. Di sini aku sudah mencoba sebuah eksperimen. Ini adalah gambar apel 1 dan apel 2 ya. Kita buka. Bintangnya itu beda ya. Apel 1. Bintangnya 4. Dan apel 2. Apel 2. Kita klik ya. Apel 2 adalah 5. Nah. Padahal bedanya. Dari huruf saja. Aku tambahkan outline ya. Ataupun stroke ya. Tuh. Dia jadi bintang 5. Jadi kita itu harus memperkuat kontras dan detail. Kalau bisa untuk gambarnya. Oke. Untuk saat ini kita bakal menghapus semua database ini. Dan kita bakal melakukan replace dengan database yang baru. Oke. Cukup gampang. Kita block aja semua. Kita delete aja langsung. Ini delete-nya di sini ya. Sorry aku ke sana-sana. Delete. Confirm. Apel 2 ngapain? Ya Allah. Gak apalah. Sekarang kita bakal upload database-nya sesuai dengan hurufnya. View detail. Kita bakal lurutkan sesuai dengan nama. Biar enak nanti untuk mencarinya. Oke. Kita mulai dari anggur. Upload. Satu. Anggur. Oke. Add. Aku potong ya videonya. Karena aku bakal mencoba upload semua. Gitu. Biar aku tahu. Mana yang ratingnya besar. Mana yang ratingnya kecil. Oke. Di sini telah aku upload semua ya. Buah-buahan Indonesia. Ini adalah semua kartu ataupun image ya. Yang kita jual pada toko online kita. Dengan rating rata-rata 5. Ada 1.4. 4 juga tidak masalah ya. Untuk peer ya. Kita lihat. Peer. Case of feature. Peer ya sebenarnya juga rapi. Karena banyak di huruf peer-nya. Dan itu tidak ada yang sama dengan yang lain. Kalau kartu sebelumnya itu kan augmented reality. Augmented reality. Sama semua judulnya. Jadi itu dikenal sebagai identitas yang sama untuk semua. Nah itu masalahnya. Oke. Mantap. Kita telah menyelesaikan semua untuk upload. Dan bagaimana cara replace database-nya. Kita tinggal download lagi aja. Download database untuk Unity Editor. Kita download. Oke. Kita bakal replace aja pada penempatan sebelumnya. Buah-buahan Indonesia di sini sudah ada. Kita save. Dia bakal replace. Replace. Yes. Oke. Telah di-download. Kita kembali ke arah Unity. Ini rekod kan ya. Rekod. Takutnya udah ngomong. Tapi tidak jadi. Oke. Ini tutorial ini bakal aku hapus dulu ya. Mohon maaf. Hapus. 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 Scriptnya juga hapus. Oke ya. Tutorial sebelumnya sudah aku hapus. Kita bakal langsung saja melakukan replace. Klik kanan. Import package. Custom package. Oke. Setelah itu kita pilih yang tadi. Buah-buahan Indonesia. Kita klik. Kita open. Di sini emang new-new semua. Di sini sudah ada pergantian. Oke. Maksudnya dia emang sama. Kita replace. Oke. Kita import. Dia bakal langsung terganti yang di sini. Jika sama identitasnya. Apple. Apple dia ganti tuh. Di bagian invest target. Di sini kita menggunakan nama Apple. Dia Apple. Jeruk. Invest targetnya jeruk. Jeruk. Dia jeruk. Lihat. Kita geser dari buahnya aja ya. Tuh. Dia sudah terganti. Dengan yang nama jeruk-jeruk. JJ. Terus ada outline-nya. Oke. Kita coba sekarang. Apakah kita scan gambar Apple. Dia bakal keluar jeruk. Oke. Kita apply. Apakah kita scan Apple. Bakal keluar jeruk. Apple. Keluar Apple. Kita keluar. Sekarang kita coba jeruk ya. Jeruk. Keluarnya jeruk. Kita coba lagi. Scan. Apakah keluar Apple. Keluarnya jeruk. Oke. Kita coba lagi ke arah Apple. Keluarnya Apple. Oke. Berarti sudah aman ya. Keliatannya. Keliatannya sudah aman. Tidak ada masalah. Akhirnya. Aku bisa membedakan dari image target. Untuk identitas setiap buahnya. Oke. Kita akhirin sampai sini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Dan sampai jumpa.